Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada pada edisi kali ini saya ingin berbagi informasi seputar pengetahuan yaitu tentang 3 kamera yang recommended untuk aplikasi di android baik para sobat sebelum kita lanjutkan kita dengarkan intro yang satu ini baik kita lanjutkan para sobat ya beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kamera dan ini adalah bawaan sebuah aplikasi yang dari playstore atau dari android yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan untuk aplikasi tersebut 3 kamera yang bisa kita pakai yang pertama itu adalah silakan masuk di playstore kemudian kita menyebutnya dengan namanya open camera open camera jadi nanti pada open camera ini silakan di install dulu bagi yang sudah di install mungkin sudah terbuka seperti ini ada menu untuk buka oke kita klik untuk buka baik yang pertama adalah open camera open camera kita klik buka di open camera ini ada beberapa fitur yang bisa kita pakai yang pertama adalah contrast ini bisa kita atur untuk naik turunnya jadi bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan kemudian yang kedua bisa kita lock bisa kita lock jadi ketika kita lock maka nanti kamera atau contrast ini tidak akan berubah tidak akan berubah karena sudah kita lock tadi kemudian fitur yang lain itu adalah di pengaturan ini bisa kita gunakan untuk yang tanpa flash kemudian pakai flash kemudian bisa kita nyalakan untuk center bisa kita nyalakan kemudian untuk mode nya itu terdiri dari STD kemudian DRO kemudian HRD dan pano ini bisa dipilih ya para sobat nanti bisa dilihat hasil di dalam ruangan ataupun di luar ruangan kemudian untuk resolusi resolusi ini ada pilihan jadi resolusinya bisa dipilih dari 2,07 megapiksel kemudian 252 8 9 11 sampai yang terakhir adalah 15,93 megapiksel ini untuk pengaturan dari resolusi kemudian untuk timer nya ini bisa diatur untuk 1 detik kemudian 2 detik 3 detik 5 detik 10 detik 15 detik 20 detik 30 detik maksimal adalah 30 detik oke ini silakan nanti diatur untuk sesuai yang diinginkan nah ini untuk pengaturannya bapak ibu para sobat jadi bisa diatur sesuai dengan yang kita kehendaki ini yang ada di open camera jadi kita tinggal kita tinggal play apakah kita menggunakan untuk jenis foto ataupun video nanti bisa disesuaikan kemudian untuk pengaturan yang lain ini bisa face detection berarti untuk mendeteksi wajah ketika untuk selfie kemudian timer itu pengaturan yang tadi bisa kita atur kemudian lokasi setting ini ada di bawah ada foto setting kemudian video setting ini bisa kita lakukan setting resolusi untuk video setting terdiri dari video resolusi video format kemudian maksimum durasi restart video dan seterusnya ini bisa para sobat youtuber atur sesuai dengan yang diinginkan kemudian di foto juga demikian untuk foto kamera resolusi juga bisa diatur kemudian image quality image format kemudian save all image for HRD mode itu juga bisa diaktifkan silahkan ini bisa dicoba ya para sobat untuk pengatuarannya ataupun untuk setting daripada baik itu foto maupun video kemudian lokasi setting ini juga bisa diatur store lokasi data jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan lokasi pada foto kita ini bisa kita centang ini bisa kita centang tapi kalau tidak kita kendaki tidak perlu kita centang seperti itu kemudian processing setting ini proses untuk setting tadi kita setting oke jadi ini untuk peruntukan ketika kita menggunakan open camera jadi sangat sederhana sekali penggunaan open camera untuk hasil silahkan nanti para sobat dicoba di luar ruangan seperti apa untuk hasil open camera ini kalau saya sudah mencoba hasilnya cukup lumayan bagus oke kemudian yang kedua setelah pakai open camera yang kedua adalah bisa kita pakai ini ya para sobat kita pakai untuk timestamp camera free timestamp camera free jadi nanti silahkan para sobat untuk semua download di playstore tinggal ketik saja namanya kemudian di playstore nanti tinggal diketik nah ini adalah kamera ya time tadi ya ini pengaturannya sangat sederhan ya jadi tidak terlalu banyak pengaturan ini adalah untuk foto kemudian yang bawah adalah untuk video kemudian kelebihan dari salah satu aplikasi ini adalah disini dibawah ini dicantumkan untuk tanggal waktu kemudian termasuk alamat kita berada ya jadi GPS flashnya itu terbaca dengan detail untuk aplikasi ini kemudian disini tinggal pengaturan untuk flashnya apakah otomatis apakah manual atau menyala ya kemudian penggunaan yang lain adalah kamera depan dan kamera belakang itu yang ada di pojok atas ini penggunaan untuk timestamp untuk yang foto ya ini sangat sederhana sekali oke ya jadi timestamp kamera free ini merupakan kamera yang sangat praktis dan sederhana sekali kemudian yang ketiga itu ada kamera ada kamera untuk selfie ini untuk kamera khusus untuk selfie nah ini disini juga terdiri dari banyak fitur yang bisa kita temukan mulai dari milam kemudian pro mulai dari pro kemudian timelapse kemudian panorama kemudian foto kemudian video kemudian mode cantik kemudian video pendek ini fitur-fitur yang ditemukan di kamera selfie di kamera jadi nanti bisa para sobat youtuber dicoba untuk penggunaan kamera-kamera yang saya sebutkan tadi jadi inilah tiga rekomendasi kamera yang bisa saya rekomendasi kepada para sobat dan youtuber untuk bisa digunakan untuk nge-vlog atau untuk pengambilan video atau gambar di luar ruangan silahkan ini bisa dikembangkan kemudian untuk kualitas disini ada 720p kemudian 480p kemudian sampai dengan 1080p jadi silahkan dipilih kualitas mana yang dihendaki untuk video anda kemudian untuk waktu ini ada pengaturan waktu juga sama mulai dari 3 kemudian 5 kemudian 10 dan seterusnya kemudian untuk pengaturan di 3 titik ini ada pengaturan mulai dari kisi kemudian tanda air kemudian HRD kemudian sentuh untuk menangkap suara rana kemudian vinyet penghalus dan seterusnya ini pengaturan pengaturan yang didapat ketika para sobat menggunakan aplikasi kamera jadi banyak sekali yang bisa para sobat setting untuk pengaturan disini ini juga pengaturan manual itu bisa disimpan disini kamera depan ini ada rasio aspek ini masing-masing rasio ini tentunya ada berapa megapiksel yang diinginkan disini ada pengaturan sampai dengan 16 megapiksel ini pengaturan bisa diubah bisa disesuaikan kemudian disini ada fitur untuk hilangkan iklan artinya kita bisa menghilangkan iklan ketika kita membuka aplikasi karena di aplikasi aplikasi itu banyak iklan karena mungkin kalau gratis memang dari perusahaannya dari iklan itulah nanti untuk didapatkan pendapatan atau penghasilan untuk yang lainnya silahkan para sobat nanti bisa dicoba ini bisa disetting apakah diaktifkan atau tidak misalkan deteksi wajah ini diaktifkan atau tidak kalau diaktifkan tinggal klik pada pengaktifan kemudian mode malam ini juga begitu aktifkan mode malam atau tidak kalau kita aktifkan mode malam mungkin nanti seperti ini tampilannya kalau tidak kita aktifkan seperti ini kemudian sentuh untuk menangkap jadi ini khusus untuk foto jadi kalau nanti kita mau foto kita klik sentuh untuk menangkap foto tersebut kemudian yang lainnya silahkan nanti bisa dipelajari oke nah ini untuk pilihan sampai dengan paling paling bawah ya nah lokasi penyimpanan juga demikian bisa dikondisikan kemudian format paktu format tanggal format gps ya ini semua bisa di upload dan bisa dikondisikan pada setelan oke demikian tadi para sobat ada tiga kamera ada tiga kamera yang bisa saya rekomendasi yang pertama adalah open kamera kemudian yang kedua adalah timestamp kamera free dan kamera ini tiga kamera ini bisa digunakan untuk rekomendasi ketika para sobat ingin ngevlog ataupun mengambil video di luar ruangan baik terima kasih semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih